Intro Dimana pun Anda berada yang menyaksikan melalui channel Youtube ya Terima kasih bersama kami, kita lanjutkan lagi bincang-bincang dengan Ibu Dr. Mega Ibu Dr, kita kan sudah punya Komnas Perempuan Sudah ada Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak ya KPPA kalau nggak salah ya Nah Anda melihat bagaimana Sudah begitu banyak lembaga perempuan Tapi kok tindak korupsi kayaknya makin marak ini Banyak nih KPK nangkep ini, kejangkau nangkep ini gitu Tapi imbasnya belum berasa Ya, imbasnya belum berasa Ya, saya bilang itu ke perangkat hukum Perangkat hukum yang sudah dipasilitasi oleh negara Untuk bagaimana ada sanksi sosial Ada sanksi hukum yang dikenakan kepada kita semua Yang sudah melanggar hukum Tanah kutip adalah pelaku korupsi Saya tadi bilang Mas, apapun itu sanksi sosial Sanksi hukum yang ada di Indonesia Kalau mentalitas SDM kita masih Di bawah tanda kutip mental koruptor Itu sebagai salah satu hal yang sia-sia Siis baletnya kalau sakit Bagaimana kita sebelum mengobatin orang sakit Jadi kita harus siap-siap agar orang tersebut jangan sakit Jadi kita harus mempunyai apa ya Cara celah mendidik, mengedukasi masyarakat Indonesia Tetapi perempuan, perempuan dan anak-anak Indonesia Memberikan suatu bentuk pendidikan moral Jangan sampai mereka melakukan korupsi Karena kenapa korupsi akan punya efek samping Begini, 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 begini Nah, dengan adanya edukasi dan sosialisasi korupsi Kepada wanita Indonesia dan anak-anak Indonesia Maka perangkat hukum itu adalah cara terakhir Untuk membuat satu bentuk apa namanya Penghukuman kepada mereka yang melakukan korupsi Segala korupsi sebelum terjadi Sebenarnya menurut Anda penanggakan hukum korupsi di Indonesia Sudah tepat, sudah baik atau belum? Kalau saya lihat sudah berbagai cara Pemerintah Indonesia untuk melakukan pencegahan korupsi Dengan hal adanya berbagai apa namanya Institusi, terutama adanya KPK dan sebagainya Masalahnya adalah Tidak mungkin semua korupsi yang ada di Indonesia Terbuka di ruang publik Ya kan? Dan pasti ada celah-celah korupsi Yang mungkin belum terdeteksi oleh aparat hukum Cara yang paling penting bagaimana Jangan korupsi dulu Cegah korupsi sebelum terjadi Itu mungkin lebih penting daripada kita Mengobati korupsi yang sudah kronis Kalau nggak salah pernah ketua KPK Menyampaikan kepada kita beraudensi Cegah korupsi sebelum terjadi Kalau korupsi sudah terjadi Sudah menjadikan suatu bentuk wabah penyakit Yang kesibukan negara kita Aparat hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK dan sebagainya Yang paling efisien adalah Mencegah korupsi sebelum terjadi Bagaimana caranya? Bagaimana kita memperbaiki mental anak bangsa Perempuan Indonesia Agar mengedukasi bahwa korupsi adalah kejahatan Yang sangat harus kita hindari Baik Bu Mega, kita kan temanya Perempuan dan korupsi nih Apakah menurut Anda Jika seorang laki-laki ditangkap KPK Istrinya harus ditangkap juga? Kita lihat dulu historinya Sebagai mana jauh keteribatan perempuan Istri terhadap Tindak hidangan korupsi Kalau suami melakukan tidak benar korupsi Dan ada aliran dana ke rekening perempuan Ibu atau istrinya Otomatis dia adalah salah satu Pelaku Dan penerima dana Ditangkap Ditangkap dan dijadikan satu bentuk Bukan sebelum tersangka ya Jadi meminta keterangan Bagaimana sejauh mana Peranan ibu ini sudah mensupport suaminya Menjadi seorang pelaku korupsi Jadi saya katanya hukumnya normatif ya Hukumnya normatif Tapi kita lihat sejauh mana dulu Kita gali dulu informasi Kita belum bisa menyatakan Si atas angka Karena sebelum ada satu bentuk pendidikan Dan Ya kan begini Ada gini Seorang laki-laki atau suami korupsi Itu kan pasti ada pengaruh istri Tadi kan Karena istrinya glamor Gaya hedonisnya tinggi Itu kan pakai duit suami kan Asumsinya begitu Seharusnya Kalau suaminya ditangkap Istrinya harusnya kena juga Makanya Makanya yang terlihat dulu Aliran dana suami Korupsi dari suami itu Jika memang mengalir Ke rekening istri Sebagai penanda Ya jelas tidak ditangkap Karena dia salah satu Pengguna Dan penerima dana Kan kalau dalam satu bentuk Apa namanya Kejahatan itu kan Kalau tidak ada penampung dana kan Ya mau gimana Uangnya Tidak mungkin dong Istilahnya Kalau ada orang Sudah jelas itu Ada dananya Ada daya tampungnya Ada namanya Ya ikut keseret Perlu gak ada kampanye Istri-istri pejabat Jangan goda suaminya Untuk korupsi Perlu gak seperti itu Kalau kampanye terbuka sih Saya rasa Setiap institasi Sudah punya sosialisasi Sebelum istrinya Atau suaminya Oh di DPR ada ya Biasanya kan ada sumpah Sebelum diangkat Saya tidak Bla 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 Itu kan salah satu bentuk Hityar Salah bentuk janji Kepada diri sendiri Kepada Tuhan Kepada masyarakat Buat tidak akan melakukan korupsi Kurang apa lagi coba Kalau dalam Islam pakai Al-Quran Dalam non-Muslim pakai Dipanggil pendeta Kurang apa lagi Thomas Kembali sama Apapun itu sumpah Apapun itu janji Kalau memang mental Dia sudah mau koruptor Ya itu harus kita Kita batasin Janji tinggal Janji lah mas Kalau niatnya Sudah tidak ada Jadi kuncinya adalah Pendidikan karakter Sejak dunia itu ya Artinya kita baru bisa terbebas Ketika Ya beberapa tahun kemudian Kali ya Karena kan pendidikan karakter Kan baru rame-rame Sekarang aja kan Ya makanya saya bilang Perempuan, wanita, istri Indonesia Adalah pendamping suami Dalam membuat kebijakan Pendamping suami Dalam membuat keputusan Maka Dampingilah suami anda Sebagai seorang suami yang baik Suami yang tidak korupsi Dalam kehidupan Pekerjaan Dalam rumah tangganya Jangan lupa Jangan jerumuskan suami Untuk korupsi Betul ya Cegah korupsi Sebelum suami anda korupsi Itu mungkin caranya Kira-kira bagaimana Cara istri mencegah Cara istri adalah Adalah satu Sebenarnya Sesuaikan kebutuhan Dengan kemampuan Jangan hidup lebih besar Dari pasar-pasar Dari tiang Jangan terlalu banyak Menuntut kepada suami Sesuai di luar Kemampuan dia Yakin Saya yakin Suami akan lebih nyaman Lebih Bekerja dengan tenang Jika tuntutan isinya Di bawah kemampuan dia Tapi bagaimana Kalau misalnya Suaminya tetap korupsi Tapi istrinya Kelihatan miskin-miskinan Kan ini misalnya terjadi Itu bagaimana Itu namanya Penipuan publik ya Itu Ya Mungkin istrinya Sudah tahu suaminya korupsi Mungkin Tapi mungkin sudah dilarang Untuk mengelabui publik Istrinya gak main tiktok Gak main instagram Gak foto-foto Ketika jalan-jalan Gak kelihatan hedonisnya Gak kelihatan Kan bisa aja seperti itu Ingat mas Sepintar-pintar tumpai melompat Pasti akan jatuh juga Jadi kita jangan terlalu kepedean Dengan kaya jaya kita Yang bisa menyimpan rahasia Kita bisa tidak akan terbongkar Bawa busuk dimana aja Akan kebawaan Baik luar biasa nih Closing statement dari Bu Doktor Mega ya Sampai jumpa Sampai jumpa